Jumpa lagi Sobat Daily Life, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bosan dengan destinasi wisata yang itu-itu saja? Kamu ini bisa mencari alternatif suasana liburan yang anti-mainstream dengan menjelajahi berbagai destinasi horror yang terkenal angker. Tak hanya kaya dengan pemandangan alam yang menawan, Indonesia juga memiliki destinasi wisata horror yang populer. Banyak bangunan dan situs bersejarah bernuansa mistis yang menarik untuk dieksplore. Tak heran jika tempat-tempat yang misterius tersebut menjadi destinasi wisata horror di tanah air. Buat kamu yang bernyali besar dan penasaran dengan keseruannya, kamu wajib mengunjungi destinasi wisata horror dan angker berikut ini. 7 Wisata Horror di Indonesia 1. Lawangseu Lawangseu merupakan destinasi wisata horror yang cukup terkenal. Bangunan tua yang dibangun di zaman Belanda ini menjadi ikon kota Semarang sekaligus destinasi wisata sejarah. Sesuai namanya, Lawangseu memiliki sedikitnya 429 pintu dengan lebih dari 1.200 daun pintu. Meski tercatat memiliki total jumlah pintu secara pasti, konon jumlah itu berubah saat dihitung. Meski sudah berdiri sejak tahun 1904, bangunan ala Eropa ini rutin dirawat sehingga tetap kokoh dan juga bersih. Bangunan ini dulunya digunakan sebagai kantor administrasi untuk perusahaan kereta api di zaman Belanda. Sementara di masa pendudukan Jepang, Lawangseu beralih fungsi menjadi penjara. Bangunan yang bernilai sejarah dengan arsitektur indah ini kerap dijadikan warga setempat sebagai wisata horror. Penjara bawah tanah yang ada di bangunan ini menjadi tempat yang cukup angker untuk dijelajahi. 2. Desa Trunyan Wisatawan yang datang mengunjungi desa Trunyan akan disambut dengan ratusan jenazah yang bahkan telah membusuk dan menjadi tulang belulang. Uniknya, tidak ada bau busuk yang menyengat dari jasad-jasad tersebut. Konon, hal ini disebabkan oleh pohon tarumenyan yang tumbuh di area pemakaman. Jika umumnya jenazah akan dimakamkan dengan cara dikubur dalam tanah maupun dikremasi, desa Trunyan di Bali punya tradisi yang unik dan berbeda. Di desa yang dekat dengan Danau Batur ini, jenazah orang yang sudah meninggal tidak dikubur tapi diletakkan di atas tanah. Sebagai prosesi adat, jenazah diletakkan di bawah sebuah pohon tarumenyan. Meski jenazah hanya diletakkan begitu saja di atas tanah, jenazah tidak menimbulkan bau busuk. Warga setempat yakin jika pohon tarumenyan bisa menyerap bau busuk dari jenazah. Saat mengunjungi desa Trunyan, jangan kaget jika kamu melihat kurungan bambu yang di dalamnya berisi jenazah. Di sini kamu tidak hanya melihat kebudayaan menarik, tapi juga akan merasakan ruansa mistis dan horor yang cukup kental. 3. Hotel PI Bedugul Masih berlokasi di Bali, ada sebuah hotel besar yang diakini menjadi salah satu tempat yang paling angker di Pulau Dewata. Berbeda dengan hotel lainnya, hotel yang bernama Pondok Indah Bedugul ini tidak menyediakan kamar untuk tamu karena tidak beroperasi. Hotel yang berada di Bedugul, Bali ini awalnya adalah proyek yang sudah berjalan di tahun 90-an. Namun, karena ada peristiwa bom Bali, hotel megah ini kemudian terbengkalai begitu saja sebelum pembangunannya selesai. Alhasil, bangunan hotel bergaya Bali yang sudah lengkap dengan semua perabotannya ini tak terurus dan terlantar selama puluhan tahun. Warga sekitar kerap mendengar suara keramaian yang berasal dari dalam hotel ini. Beberapa warga juga sering melihat sosok perempuan misterius berambut pendek. Hotel ini semakin populer sebagai wisata horor setelah seorang travel writer, Jacob Laukaitis, membahas tentang hotel kosong dan angker ini di media sosialnya. Tak hanya itu, karena bangunannya yang angker dan ditambah dengan cerita-cerita yang seram hotel Pondok Indah Bedugul juga mendapatkan julukan Ghost Palace. 4. Taman Nasional Alaspurwo Destinasi horor berikutnya yang bisa kamu kunjungi yaitu Alaspurwo. Hutan tertua di Pulau Jawa dengan vegetasi rapat ini selain terkenal dengan keindahan alamnya, juga memiliki sisi lain yang berbeda. Di balik pantai-pantai indah non-eksotis yang ada di Alaspurwo seperti Pantai Gerajan dan Pantai Pelengkung, hutan ini juga menyimpan nuansa mistis. Menurut warga sekitar, konon di dalam hutan Alaspurwo, banyak jin yang berkumpul. Mulai dari penampakan sosok arwah penasaran, hingga makhluk halus yang kerap muncul dalam berbagai wujud. Karena itu, jika kamu ingin mencoba alternatif liburan yang memacu adrenalin, mengunjungi Alaspurwo bisa menjadi opsi liburanmu selanjutnya. 5. Cong Afie Mensah Bangunan yang berdiri tahun 1895 ini adalah saksi bisu sejarah perjuangan dan perkembangan budaya Tionghoa di kota Medan. Sesuai namanya, Cong Afie Mensah dulunya adalah rumah dari-dari seorang pengusaha asal Tiongkok yang bernama Cong Afie. Sukses membangun bisnis di Medan, pengusaha kelahiran Guangdong ini menjelma menjadi orang terkaya di Sumatera. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok pengusaha yang dermawan. Bangunan tua dengan arsitektur unik ini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer sekaligus. Sebab, ada banyak cerita tentang penampakan arwah sosok lelaki yang berkeliaran di rumah itu. Karena banyak cerita angker itulah, bangunan bersejarah ini menjadi salah satu tempat wisata horor yang menarik untuk kamu kunjungi. 6. Gua Jepang Satu lagi situs bersejarah peninggalan masa penjajahan Jepang menjadi destinasi wisata horor terbaik di Indonesia dalam daftar ini. Dibangun pada tahun 1942 dan terletak 3 km dari stasiun Bandung, gua ini awalnya bergungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan keperluan logistik. Baru semenjak tahun 1965, gua berlorong panjang dan gelap serta sedikit berliku ini resmi dijadikan obyek wisata oleh warga sekitar. Konon katanya, selain menjadi tempat penyimpanan senjata, gua Jepang sering pula dijadikan tempat penyiksaan. Korbannya dikatakan berasal dari penduduk asli Indonesia yang menjadi Romusha, atau pekerja paksa di masa penjajahan Jepang. 7. Fort Rotterdam Satu lagi situs bersejarah peninggalan masa penjajahan Jepang menjadi destinasi wisata horor terbaik di Indonesia dalam daftar ini. Dibangun pada tahun 1942 dan terletak 3 km dari stasiun Bandung, gua ini awalnya bergungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan keperluan logistik. Baru semenjak tahun 1965, gua berlorong panjang dan gelap serta sedikit berliku ini resmi dijadikan obyek wisata oleh warga sekitar. Dahulu, benteng ini disebut sebagai benteng ujung pandang. Mengutip dari berbagai sumber, bangunan yang berada di pinggir pantai barat kota Makassar ini dibangun oleh Raja Goa IX pada 1545. Dari namanya, banyak yang mengira bangunan ini adalah peninggalan Belanda, padahal benteng Fort Rotterdam adalah peninggalan kerajaan Goa Tallo. Bangunan ini juga menjadi saksi sejarah perjuangan warga Makassar ketika melawan penjajahan Belanda di tanah air. Kisah mistis yang melekat pada benteng ini pun konon disebabkan oleh pembantaian di masa lalu. Konon, arwah orang-orang yang meregang nyawa di tempat inilah yang membuat Fort Rotterdam penuh dengan nuansa mistis. Beberapa pengunjung pernah melihat sosok gaib di benteng ini, atau hanya sekadar merasakan energi mistis. Apakah kalian berani mencoba kesini meski bikin bulu kuduk merinding? Jika kamu tertarik dengan wisata horor sebagai alternatif tempat liburan, kamu bisa merencanakan petualangan horor ke berbagai destinasi wisata angker yang ada di atas. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton!